Terima kasih telah menonton yang disampaikan melalui tradisi bedike atau berzikir, tradisi yang telah dilakukan secara turun-menurun di Lampung Barat. Kelestarian tradisi ini menjadi peluang untuk membuka usaha pembuatan terbangan sebagai alat penunjangan utama dalam pelaksanaan tradisi bedike. Awalnya, yang pertama sekali saya disuruh bapak saya belajar bahasa Lampungnya berdikir. Jadi setelah saya belajar dikir, ternyata alat dikir itu terbangan. Jadi setelah saya belajar dikir, alat dikir itu terbangan, waktu itu saya tidak punya terbangan. Terpaksa saya pinjam dulu, punya orang. Pinjamlah saya waktu itu, sekitar seminggu, dua minggu. Setelah seminggu, dua minggu saya pakai, saya disuruh bapak saya cari terbangan untuk beli. Jangan pinjam sampai selesai dikir. Itu awalnya. Setelah saya selesai belajar dikir, rupanya memang terbangan ini sudah hampir nyatu dengan saya. Jadi kalau saya dengar terbangan, walaupun tidur, saya bangun. Apalagi dengan orang dikir, belajar. Jadi dari situ sudah awalnya saya. Itu minat untuk bagaimana caranya saya bisa bikin terbangan sendiri. Pengalaman pribadi untuk menekuni pembuatan terbangan adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari mempelajari, menguasai, kepedulian, dan pelestarian. Perjalanan ini selaras dengan proses panjang pembuatan terbangan. Saya memilih terbangan sebagai lakonisa yang pertama. Di daerah kampung kita sekitar Sukau ini belum ada yang ditilanya bikin terbangan. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya kalau usaha supaya bisa bikin terbangan. Nah, itulah awalnya saya bikin terbangan. Kalau bahan bakunya, kalau sekarang ini, beli punya orang, kalau ada punya orang, sebab kalau punya sendiri sudah tidak ada lagi. kalau saya tahu dia punya batang nangka itu cukup ukuran, ya saya rutin. Kalau proses pembuatan terbangan ini, yang pertama, nangka dipotong, dibikin balok, sudah itu disugu, sudah itu dibolongin. Sudah dibolongin, proses selesai bolongin, sudah dirapiin, sudah dipakai amplas segala bagai, sudah jadi, terus pemasangan kulit. Kalau terbangan ini cuma ada dua. Yang pertama, untuk pikir, dan hadrah. Yang kedua, untuk setelah terbangan ini, kalau bahasa sini, gidur. Gidur itu ukurannya 35, 40, sama 45, ukuran diameter. diameter. Yang paling banyak, keluarnya terbang saya ke Krui. Krui sama Liwa. Tujuan saya, bikin terbangan ini, selain untuk usaha, yang kedua kali, untuk melestarikan, adat budaya Lampung. Alap penuh saya, terbangan ini, selain usaha, untuk, melestarikan budaya, dari generasi ke generasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.